Aku ingat waktu itu kok ada ngasih aku minuman yang kok tetes sama cairan berwarna merah kan? Ingat tuh si rugby, paniklah si Ray ini kan Hai wa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke video pertama di tahun baru 2020 Selamat tahun baru buat kalian semua Semoga di tahun 2020 ini segala pencapaian kalian, segala cita-cita kalian Apapun itu semoga bisa terwujud dan berjalan dengan lancar Dan yang jelas semoga kita bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi ya wa Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya minggu kemarin aku gak ada upload video Karena aku sibuk kali wa biar kalian tau Biasalah bangun, tidur, makan, main hago kayak gitu aja lah terus ya kan Jadi mohon maaf ya wa ya So di video kali ini aku akan membahas request dari temen-temen Yang banyak nge-DM aku minta untuk membahas si abang ini Sampai-sampai aku harus menunda penayangan video aku yang sudah aku rencanakan nih Tapi gak apa-apa Terima kasih yang sudah request Dan menurutku juga kasus ini cukup menyita kali perhatian aku So di video kali ini aku akan membahas kasus yang sedang menimpa salah satu putra Indonesia Yang sedang menempuh pendidikannya di Inggris Yaitu Reinhardt Sinaga Yang sudah dijatuhi vonis penjara selama 30 tahun Disebabkan tuduhan pemerkosaan kepada 195 laki-laki muda di Manchester Gimana ceritanya wa? Check it out Oke jadi Reinhardt Sinaga yang saat ini berusia 36 tahun Diduga sudah memangsa setidaknya 195 laki-laki muda di Manchester, Inggris Reinhardt sebagian besar menargetkan lelaki muda yang heteroseksual Dia dihukum karena 159 serangan Termasuk 136 pemerkosaan 8 percobaan perkosaan Dan 15 serangan tidak senonoh kepada 48 korbannya Rekaman video ditemukan di handphonenya yang menunjukkan dia ini sedang menyerang pria-pria yang diduga mangsanya ini Reinhardt melumpuhkan korbannya dengan menggunakan obat bius yang bernama GHB atau GHB Yang menurut beberapa ahli termasuk obat kelas C yang banyak digunakan di komunitas geiwa Dan akibat perbuatannya di tanggal 20 Desember 2019 lalu Reinhardt menjalani persidangan keempat dan dinyatakan bersalah atas 30 tuduhan pemerkosaan dan 2 tuduhan kekerasan seksual Dan sekarang aku akan ngajak kalian untuk melihat sedikit profil dari Reinhardt Sinaga ini Gimana ceritanya Wak? Check it out Nah jadi si Ray ini, dia tuh biasa dipanggil Ray Wak Datang ke Inggris pada tahun 2007 untuk kuliah Waktu itu dia masih umur 24 tahun Wak Kemudian melanjutkan studinya di institusi yang sama dengan mengambil gelar master lain dalam ilmu sosiologi dan lulus di tahun 2011 Dan kemudian ia mendaftar PhD S3 dalam bidang geografi di Universitas Leeds Dan dia juga mengambil tesis dengan judul Seksualitas dan Transnasionalisme Sehari-Hari Laki-Laki Gay dan Biseksual Asia Selatan di Manchester Tapi dalam proses pembuatan tesis itu, dia tuh membuat esai-esai yang agak aneh Wak Yang beberapa diantaranya dipublikasikan secara online tuh sama dia Sampai akhirnya para akademisi kampusnya menemukan bahwa karya ilmiahnya ini tidak memenuhi standar yang disyaratkan Wak Dan perbuatan ini sebenarnya dimulai di tahun 2017 Akhirnya Universitas Leeds ini nge-scores dia Terus baru di DO di tahun 2018 Gimana ceritanya nanti aku ceritainnya Wak Selama disana si Ray ini tinggal di sebuah flat yang biasa Yang cenderung berantakan juga Di sekitar desa gay di Manchester sana Tapi menurut teman-temannya Dia ini selalu membanggakan Gaya hidup mewah keluarganya yang ada di Indonesia Nah tapi si Ray ini gak mau balik ke kampungnya Wak Karena orang tuanya ini udah merencanakan untuk menikahi dia Dan menyuruh si Ray ini untuk menetap lagi di Indonesia Gak usah di Inggris lagi Nah si Ray ini karena memang tidak tertarik dengan perempuan Ya jelas lah dia itu menikmati hidup di Manchester situ Dan selama tinggal disana Dia pun tidak pernah menyembunyikan seksualitasnya Karena kan seperti yang kalian tau Kebalikannya dari Indonesia Dimana homoseksualitas itu Masih legal di beberapa negara kan Wak Dah nih gak mau pulang dia Tetap dia melanjutkan pendidikan disitu tuh Nah tapi kata teman-temannya si Ray Yang aku kutip dari Daily Mail nih Wak Kawan-kawannya ini bilang Si Ray itu gak pernah ngaku kalau dia gay Tapi kami udah paham-paham aja Kenapa? Karena nengok dari gayanya dia Penampilan itu udah bisa kebaca lah sama kami Ditambah lagi menurut teman-temannya Setiap kali si Ray ini mau balik ke Indonesia Wak Dia mengubah setelannya Maksudnya rambutnya dipotong Rambutnya dicat balik lagi Bajunya diganti Kayak-kayak gitu Wak Dan selain itu Flatnya si Ray ini Dekat dengan klub-klub Yang sering dikunjungi oleh ABG-ABG muda tuh kesana Nah kawannya si Ray ini juga bilang Kalau Ray ini mengaku dia berasal dari keluarga yang kaya Sehingga dia tuh gak butuh kerja disana Tiap malam pasti keluar dia tuh ke klub sana Dan pulang-pulang selalu membawa pria yang berbeda-beda Wak Dan Ray itu juga pernah bercerita kepada temannya Bahwa dia ini dari dulu tuh ngefans sama Spice Girls Orang tuanya pun tau Tapi Ray itu menganggap keluarga itu kayak gak bisa memahami dia Wak Malah keluarganya tuh menganggap dia tuh aneh gitu Ya sebenernya sah-sah aja sih mau laki-laki suka sama Spice Girls gitu kan Tapi mungkin ada beberapa orang yang beranggapan Ya kau kalau laki yang keluar suka tuh Eminem kek siapa gitu Dia Spice Girls Wak Dan Ray juga mengaku orang tuanya ini suka kali Ngenalin dia sama cewek-cewek gitu Wak Supaya dia ini pulang nikah bentuk keluarga Netap sudah disana Tapi gak mau dia Dia lebih memilih menetap disana gitu Wak Tapi walaupun demikian selama di Manchester Ray ini dianggap lumayan taat beribadah Wak Dia sering mengunjungi gereja Dan sampai akhirnya dia ini bertemu dengan dua pria gay yang lebih tua dari dia Dan menyebut dua laki-laki itu sebagai orang tua gaynya si Ray Wak Oke jadi Wak Menurut The Daily Mail Ray ini mulai beraksi waktu dini hari Dengan mengunjungi klub-klub malam di sekitar flatnya situ Mendekati satu persatu pria-pria muda Dan dia menjalin pertemanan dengan mereka Ya biasa kayak ngobrol soal kehidupan, musik, kuliah, kayak gitu Dan si Ray ini selalu menawarkan bantuan kepada mereka-mereka yang mabuk Untuk membawa mereka pulang Dan biasanya para korban ini berpikir positif aja Oh memang dia niat mau ngebantu Dan juga sebagian dari mereka secara sukarela ini datang ke flatnya si Ray Wak Nah tapi sifat aslinya si Ray ini terbongkar di chat online dia sama temennya tuh Wak Temennya bilang di chat Weh kok ganti-ganti lagi ya Cowok beda lagi ya Kayak gitu kan Tiap minggu ganti terus ku tengok kata kawannya Nah disitu entah sengaja atau tidak Ray ini menjelaskan metode yang ia gunakan untuk menyerang laki-laki itu Wak Dengan cara membius mereka sampai akhirnya mereka ini gak sadar Menurut Daily Mail Perilaku menyimpang yang dilakukan si Ray ini diduga Sudah berlangsung cukup lama Wak Sampai akhirnya di tahun 2015 Setelah dia memperkosa dua pria heteroseksual Dia ni ngechat lah ke kawannya Dengan bangga dia bilang Weh aku baru ketemu nih sama laki-laki dia pemain sepak bola umur 22 tahun Dan akhirnya si Ray ini juga ngaku ke beberapa temen-temannya Kalau dia ini gay di tahun 2014 Wak Dahnya ya biasa lah temennya basa-basi kan kok kenal dia dimana lewat aplikasi itu ya Katanya gitu ada salah satu aplikasi yang memang dikhususkan untuk gay tuh Wak Terus bahkan kawan-kawan suka ngejekin dia karena kamarnya itu cukup berantakan kan Wak Kok berantakan kali kamarmu? Udah numpuk kali rupanya laki-laki yang tidur disitu ya katanya kan Nah terus si Ray ini menjawab Itu rahasia sih Sebenarnya tempatku itu adalah tempat perlindungan untuk laki-laki yang lurus Mereka juga sembunyi tuh di lemariku Gitu Kata temennya Bahkan teman-temannya si Ray ini menjuluki Ray sebagai Robin Hood Wak Dimana dia mencuri laki-laki normal untuk diberikan ke kaum-kaum geng Disini tidak disebutkan sejak kapan si Ray ini mulai memangsa korban-korbannya Tapi akhirnya di tahun 2017 semua terungkap Wak Karena waktu itu adalah nih ya anak laki-laki permain rugby nih Masih umur 18 tahun Wak Nah jadi si rugby ini terbangun lah dia dari tidurnya Kaget ya Wak tiba-tiba dia ada di tempat yang tidak pernah dia kunjungi Di flatnya si Ray ini Bersama orang yang tidak dia kenali Gak pake baju lagi Wak Tanpa busana Kaget dia kan dibangun lah si Ray Woy aku nih ada dimana Aku nih siapa gitu-gitu kan Ngamuk si rugby ini Ditahan dia sama si Ray Dihantam lagi sama si Ray Sempat berantem-berantem gitu Walaupun memang si rugby pada saat itu masih pusing Masih kondean Masih bingung Masih disorientasi lah gitu Wak Tapi dia bersama untuk melarikan diri nih Ditahan sama si Ray kan Disitu Renny bilang Bentar Wak kok salah paham katanya Kok tuh kemarin aku angkut Gara-gara kok mabok kali Ditinggal sama kawan-kawanmu Nah si rugby ini sedikit demi sedikit dia agak nginget tuh Oh ya memang waktu itu aku kehilangan kontak sama kawan-kawan aku Tapi kawan-kawan aku udah mau nyusulin aku Terus kok ngedeketin aku Kata si rugby kan Udahnya kok nawarin aku untuk nunggu di flat Aku ingat waktu itu kok ada ngasih aku minuman Yang kok tetes sama cairan berwarna merah kan Ingat tuh si rugby Panik lah si Ray ini kan Udah pokoknya kok disini aja kok jangan keluar Ngamuk lah si rugby Dihantamnya Wak-wak-wak-wak Puar Pingsan si Rewa Kabur dia kan Dengan pakaian salah kadarnya lah Kabur dia Keluar dia dari flat Minta bantuan tetangga flat Dikutok-tok-tok Aku barusan diserang Aku gak tau dia apa-apain Tolong aku pinjem telpon HP aku mati Kata dia Dah di telponnya polisi Di telponnya ambulans Di telponnya mamanya Dah kan datang lah ambulans Karena kan si Ray ini pingsan kan wak Takut ada cedera otak pake gimana Dibawa lah ke rumah sakit Nah pada saat di rumah sakit itulah wak Mulai terungkap Ngapa Karena waktu itu kan Si Ray lagi diperiksa nih sama dokter Polisi datang juga kan wak Diperiksa lah Diperiksa lah barang-barang bukti Termasuk handphonenya si Ray Yang ditemukan polisi Di dalam celana jeansnya Diambil sama polisi Ternyata handphonenya itu dikunci wak Dikasih password tuh Polisi bilang lah Buka nih Kata dia gitu kan Ke si Ray Panik si Ray ini wak Eh gak gak Itu bukan punya aku Itu bukan punya aku Kata aku gak tau kok ada disitu Kata dia kayak gitu Lah apa pula orang ini ada di kantong celanamu kok Kata polisi kan Enggak pak Enggak pak Saya gak tau apa-apa Itu bukan handphone saya Kata si Ray Pasti ada orang tuh yang masukin handphone itu Di saku-aku Kata dia Nah gelagatnya si Ray ini mencurigakan gitu wak Bikin polisi curiga Akhirnya Buka gak passwordnya maksudnya Dipaksa-dipaksa-dipaksa Entah kayak gimana ceritanya Akhirnya terbuka lah wak itu Password di handphone kan Dan dari situlah Semua bukti-bukti ditemukan wak Kenapa? Karena di handphone itu Ditemukan beberapa rekaman video Pemerkosaan Dan percobaan pemerkosaan terhadap remaja-remaja Dalam keadaan tidak sadar wak Dan kalau gak salah Saking banyaknya nih Waktu dicek kapasitas video itu Sampai memakan 3 terabyte wak Isi-isi videonya gak mungkin aku jelaskan disini Kalian boleh baca lengkapnya Linknya aku sertakan di bawah Ini menurut kesaksian dari Daily Mail ya wak Yang jelas di video itu diliatkan kayak Ah serangan yang tidak senonoh gitu Tapi kadang wak video ini digunakan si Ray Untuk mengancam korban-korbannya loh Ya kayak oh kok kalau gak datang Gak mau ikut aku Ku sebar video ini ya Kata dia gitu Akhirnya ada salah satu korbannya itu Yang sampai 4 kali waktu diperkosa Nah dari situlah keliatan Video-video dia yang memangsa korban-korbannya Direkam tuh wak sama dia Dah terungkaplah sudah Akhirnya si Ray pun mengaku Nah diduga si Ray ini Waktu ingin menjalankan misinya Dia ini ya biasalah bertingkah Sangat lembut baik hati ramah gitu kan Sampai membuat korban-korbannya itu Lengah gitu wak Ya cuma mikir ya dia datang Cuma untuk membantu Cuma mau kenalan Cuma mau berteman gitu Rupanya mereka terjebak Banyak lah modusnya bawa anak-anak ABG ini wak Yang kayak misalnya mereka mabok Teler gak ada yang nganterin pulang Terus ada lagi yang dijanjikan Nanti aku kasih kok uang gitu Macem-macem lah wak gitu modusnya Nah ternyata juga wak Pernah pada satu kesempatan Dua tahun sebelum si Ray ini ditangkap Polisi tuh sebenarnya pernah ngecek flatnya si Ray ini wak Karena dapet laporan dari seorang perempuan Yang nelfon polisi bilang Kalau pacarnya ini hilang Terus tiba-tiba ditemukan di flatnya si Ray Dua tahun sebelumnya Sebelum tanggal 1 Juni itu 2015 berarti wak itu Dia sudah menjalankan misinya Diduga menjalankan misinya Dan yang kasihannya lagi wak Diduga pada saat melancarkan aksinya itu Si Ray ini gak pake pengaman wak Gak pake kondita wak Ini yang membuat semua korban-korbannya ini Harus cek Cek medis Untuk meyakini mereka ini Tidak tertular infeksi apapun wak Aih Belok kali ya bang ini pun Ah Nah Udah lah kan Mengingat banyak kali korbannya si Ray ini Kalau ditengok-tengok Kalau diliat-liat wak Badannya si Ray ini pun gak besar-besar kalinya 5-7 kaki doang Tapi korban-korban ini Buatnya besar-besar wak Kayak pemain rugby itu 6-7 kaki dia Yang laki lurus juga wak Bukan yang GG aja diambil sama dia Kok ya gak bisa ngelawan gitu kan Kok ya bisa sampe gak sadar gitu loh Karena wak Si Ray ini Make Itu Dia ngebius Korban-korbannya ini Dengan zat GHB Tadi tuh loh Jadi memang dibuktikan Si Ray ini Melumpuhkan korban-korbannya Dengan menggunakan drugs Atau narkoba Yang dia campurkan ke minuman korban-korbannya Nah GHB ini juga dikenal sebagai ekstasi cair wak Ray diduga sudah mencampurkan cairan ini Ke minuman korban-korbannya Untuk melumpuhkan korbannya Kemudian memperkosa mereka Dan GHB ini digunakan secara rekreasional Untuk menghasilkan perasaan euforia Tapi juga kalau pemakaian yang berlebihan GHB ini dapat menyebabkan ketidaksadaran Koma bahkan kematian wak Dan GHB ini adalah obat kelas C Dengan standar kalau kalian memilikinya Bisa terancam hukuman 2 tahun penjara Dan denda tidak terbatas wak Dan menurut kepala jaksa penuntut umum di North West Ray ini hampir dipastikan Akan menjadi pelanggar seks Paling produktif Yang pernah melewati pengadilan Inggris Dan sangat memungkinkan juga Di seluruh pengadilan dunia wak Dan video-video yang berhasil ditemukan polisi ini Diduga direkam dari tahun 2015 sampai tahun 2017 Nah karena itulah polisi menganggap Masih banyak lagi nih korban lainnya Selain dari video-video itu Karena kan si Ray datang ke Inggris di tahun 2007 Masih ada rentang 8 tahunan tuh wak Tidak menutup kemungkinan kan Lebih banyak lagi korbannya gitu Dan menurut pengadilan Manchester Korban-korban si Ray ini Berusia antara 18 sampai 36 tahun wak Dan rata-rata di usia 21 tahun Sebagian besar korban-korbannya ini Merupakan siswa dan mahasiswa Atau ABG Yang masih sekolah wak Termasuk abang rugby tadi tuh Masih sekolah deh Bahkan hakimnya Si Suzanne Goddard Dia ini tidak pernah mengetahui Adanya tindakan Kasus pelecehan seksual Dalam skala sebesar ini wak Dan menurutnya ini adalah Kampanye pemerkosaan Yang pasti membenarkan hukuman tertinggi Sebenarnya si Ray ini dihukum untuk seumur hidup wak Tapi untuk kali pertama di Inggris Untuk kasus yang tidak melibatkan pembunuhan Itu gak bisa seumur hidup Dan menurut Daily Mail Si Ray ini pernah memberikan keterangan bahwa Sebenarnya aku gak pernah maksa mereka untuk melakukan itu Mau sama mau kok Aku gak pernah bios mereka Mereka juga mau berfantasi Seperti di film Fifty Shades of Grey Oh my God Dan pengadilan juga mendengar kesaksian para korban Yang jelas sudah menderita secara psikologis Dimana dua diantara korbannya itu Mengatakan bahwa mereka itu pernah mencoba membunuh diri wak Sementara yang lain mengatakan bahwa Mereka mengalami trauma yang cukup dalam Trauma yang sangat derat Dan menganggap Ray sudah menghancurkan hidup mereka Dan dia juga memaksa mereka untuk minum minuman itu Nah di Daily Mail ini juga disertakan Timeline serangan yang dilakukan oleh Ray ini wak Dimulai dari Januari 2015 sampai Mei 2017 Inilah periode dimana Reinhardt dikatakan Telah melakukan kekerasan seksual Terhadap 48 pria di Manchester Dan 1 Juni hingga 10 Juli 2018 Ray melanjutkan persidangan pertamanya Yang membuatnya dihukum atas 31 dakwaan pemerkosaan Dan 6 dakwaan penyerangan seksual Kemudian di 1 April sampai 7 Mei 2019 Ray diadili untuk kedua kalinya Dan dinyatakan bersalah atas 49 dakwaan pemerkosaan Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun Setelah dua persidangan pertama Dan 16 September sampai 4 Oktober 2019 Ray menjalani persidangan ketiga Dan kembali dinyatakan bersalah atas 26 dakwaan pemerkosaan 1 dakwaan penyerangan dengan penetrasi Dan 5 dakwaan penyerangan seksual Dan tanggal 2 Desember sampai 20 Desember 2019 Ray menjalani persidangan keempat Dan dinyatakan bersalah atas 30 tuduhan pemerkosaan Dan 2 tuduhan kekerasan seksual Banyak kali eh Dan hari ini Ray di penjara selama setidaknya 30 tahun Selama persidangan ketiga dan keempat tadi Secara total ia dinyatakan bersalah Di keempat pengadilan terhadap 159 pelanggaran Dimana 136 pemerkosaan 8 untuk percobaan pemerkosaan 14 untuk serangan seksual Dan 1 untuk penetrasi Nah kalau kalian lihat kan Sidang pertama si Ray ini dilakukan di tahun 2017 kan Wak Sekarang udah 2020 Kenapa kita gak pernah tau tuh Kenapa kayak seolah-olah dirahasiakan tuh kan Karena gini Wak Kan laporan polisi ini menyebutkan Kalau si Ray ini diduga melakukan pelecehan seksual Setidaknya ke 195 pria kan Tapi 70 korban lainnya tuh belum diketahui tuh Bahkan katanya korbannya lebih banyak lagi malah Nah disinilah kepolisian setempat mengharapkan Agar lebih banyak korban yang teridentifikasi Atau melapor sendiri ke polisi Bahwa mereka ini juga merupakan salah satu korban Walaupun selama persidangan masih berlangsung Nah makanya Wak Perintah sementara untuk melarang pers Melaporkan kasus Reinhardt ini Harus diberlakukan Larangan pemberitaan atau media blackout Yang diberlakukan oleh pengadilan setempat ini Disebut memiliki 2 fungsi Pertama adalah larangan itu berarti si Reinhardt Dijamin menjalani persidangan Secara adil untuk seluruh 4 persidangan yang harus dijalaninya Karena juri persidangan Tidak akan tahu soal bukti-bukti Maupun fonis pada sidang lainnya Itu yang pertama Yang kedua Para detektif Manchester meyakini Bahwa jumlah korban si Reinhardt ini jauh lebih banyak Tapi identitas mereka tidak diketahui Pihak kepolisian beranggapan bahwa Mungkin akan lebih banyak lagi korban si Reinhardt ini yang bermunculan Wak Nah diakini oleh pengadilan dan kepolisian bahwa Jika media melaporkan rincian soal kasusnya si Reinhardt ini Saat persidangan masih berlangsung Maka itu bisa mencegah para korban Atau saksi untuk muncul ke publik Atau melapor ke polisi Atau untuk memberikan bukti di pengadilan Wak Nah begitu si Reinhardt ini sudah menjalani 4 persidangan itu Untuk 159 dakwaan terhadap 48 pria Yang berlangsung selama 18 bulan Perintah media blackout akhirnya dicabut Wak Dan rincian soal kasus dan identitasnya si Reinhardt pun Bisa diungkapkan ke publik Oke Wak jadi itu tadi ceritanya Gimana menurut kalian Aku agak miris sih Kasian keluarganya tuh loh Kau di sekolah yang jauh-jauh Banyak loh yang mau kuliah kesana Ih Semoga kalian dijauhkan dari yang kayak gitu ya Wak Yang jelas hati-hati Kalau ada orang yang gak dikenal Kalau tiba-tiba kasih minum Kasih permen Kasih makanan Tolak Wak Jangan seenak Tekak kalian aja kalian minum-minum Kalian coba Kalian ambil Ya Hati-hati lah Wak Apalagi untuk kalian Wak Wak aku yang mungkin jauh dari orang tua Yang gak tinggal sama orang tua Hati-hati dimanapun dan kapanpun Selalu aku gak pernah capek-capek ngomong kayak gini sama kalian So yang jelas semoga kejadian ini tidak terulang lagi Dan yang jelas sekarang Reinhardt sudah dijatuhi hukuman Dia harus bertanggung jawab atas segala tindakannya Dan semoga kita dijauhi sekali dari Godaan-godaan atau gangguan setan kayak gini ya Wak Aku kalian Orang-orang yang kalian sayang Semoga tetap bebe aja dimanapun dan kapanpun Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku Jangan lupa follow aku di Instagram Nadia Omaraya Wak See you when next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax